Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tak lama, keduanya tersengaja mendengar obrolan mereka Obrolan mereka sangat melukai hati Shin Hari Mendengar itu, Kang Taemo menyuruh Shin Hari menerima bantuannya untuk mengatasi kesombongan mereka Kemudian, keduanya bergabung ke sana Di sana, Kang Taemo memperlihatkan kartu black cardnya kepada mereka Ia pun melakukan sesuatu kepada Shin Hari sampai semuanya terkagum-kagum melihatnya Tidak sampai di situ, Shin Hari diperlakukan Kang Taemo seperti ratu Pakuan Kang Taemo padanya membuat Shin Hari kebingungan dan memutuskan untuk pergi ke toilet Namun, lagi-lagi, Kang Taemo memperlakukan dia seperti ratu Dengan gagahnya, Kang Taemo memperlakukan Shin Hari seperti itu Membuat mereka iri terhadapnya Setelahnya, Kang Taemo, salah satu dari mereka mengajukan pertanyaan Alasan Kang Taemo menyukai Shin Hari Saat itu juga, Kang Taemo memuji Shin Hari Dan menceritakan kisah cinta keduanya kepada mereka Yora pun memberi Shin Hari selamat Sebab ia beruntung memiliki Kang Taemo Namun, salah satu teman Yora mengatakan Bahwa Minwo, pacarnya Yora pun demikian Kang Taemo yang baru sadar Ternyata Yora pacar Minwo Mereka mengatakan bahwa Kang Taemo mengenal pacar Yora Ia mengatakan kepada mereka bahwa dirinya sempat bertemu Minwo di kantor Mereka menyadari bahwa Kang Taemo adalah pemimpin perusahaan itu Yora yang merasa malu sempat menunjukkan wajah kesalnya Setelah selesai makan, sebenarnya Shin Hari ingin sekali pulang ke rumahnya Namun, takut kebohongannya terbongkar oleh mereka Kang Taemo mengajak Shin Hari untuk menginap di motel tersebut Di dalam kamar, Shin Hari sangat gugup terhadap Kang Taemo Keduanya sempat mempermasalahkan tempat tidur dan memperebutkan sopa Kang Taemo lalu mencoba menakutinya Yang membuat dirinya salah tingkah Sebari menuju ke kamar tidur Sementara itu, Yora masih sangat kesal setelah kejadian tadi Dan ia terlihat sangat jelas tidak menyukai Shin Hari Yora kemudian menemui Minwo yang saat itu habis syuting Lalu, ia memberitahu Minwo bahwa Shin Hari berkencan dengan pimpinan perusahaan GoFood Minwo sangat terkejut mendengar itu Malam itu, Shin Hari dan Kang Taemo menikmati malam-malam dengan perasaan yang tidak biasa Lagi harinya, saat Shin Hari masih terlelap tidur Ia dihubungi Kang Taemo agar segera bangun Dan Kang Taemo sudah menyiapkan sesuatu untuk dirinya Setelahnya, Shin Hari di lobi bertemu dengan Minwo Minwo mengatakan bahwa ia sudah mengetahui semuanya tentang hubungan Shin Hari dan Kang Taemo Tak lama, Kang Taemo datang menghampiri mereka Kang Taemo lalu membuat cemburu Minwo Lalu, keduanya pergi Minwo yang melihat itu kecewa Sementara pagi itu, Jin Yong So terbangun dari tidur Tanpa disadari, ia berada di unit Cha Seung Hon Ia mengingat sekilas kejadian semalam saat dirinya berciuman bersama Cha Seung Hon Lalu, setelah itu Jin Yong So lalu bergegas memakai pakaiannya dan mencari ponselnya Saat akan pergi, Cha Seung Hon datang Setelah ia memberi sup Sebenarnya, mereka berdua ingin membicarakan tentang kejadian semalam Namun, tiba-tiba Jin Yong So menyuruh untuk melupakan semua tentang kejadian semalam itu Dan ia langsung pergi begitu saja Di tempat lain, Shin Hari yang ingin cepat-cepat pulang Tapi, tiba-tiba Teman-temannya mengajak Shin Hari dan Kang Taemo untuk pergi tur Awalnya, Kang Taemo keberatan Sebab ia sudah dihubungi dari pihak kantor untuk rapat Tapi ketika mendengar ucapan Minwo Kang Taemo kemudian menyediakan kapal pesiar milik kakenya untuk pergi memancing Mereka yang melihat itu iri terhadap Shin Hari Shin Hari yang melihat Kang Taemo yang bertindak sejauh ini untuk dirinya merasa heran Di satu sisi, ia kagum padanya Tapi, ia sadar bahwa semuanya hanya drama Mereka menikmati udara laut dan pemandangan yang sangat indah Di kapal, Kang Taemo memberitahu kepada Shin Hari Bahwa sepertinya hari ini Shin Hari tak akan melihat lumba-lumba Shin Hari kaget saat Kang Taemo mengetahui apa yang Shin Hari inginkan Kang Taemo berpura-pura di depan mereka bahwa Shin Hari lah yang memberitahunya Padahal, sebenarnya ia mengintip Instagram Shin Hari untuk mengetahui kehidupannya Minwo lalu bertanya tentang perjalanan kisah cinta mereka Saat berkencan untuk pertama kalinya Kemudian, Kang Taemo bercerita tentang keduanya bertemu dan ia langsung jatuh cinta padanya Kang Taemo mengungkapkan bahwa ia suka dengan kejujuran Shin Hari dan sikapnya yang aneh Namun membuatnya happy Shin Hari yang merasa omohan Kang Taemo yang berbohong terasa terdengar seperti kebenaran Temannya terkagum-kagum mendengar itu Setelahnya, Minwo protes terhadap hubungan mereka Minwo menyarankan kepadanya agar menjauhi Shin Hari Bisa kita lihat, Minwo terlihat jelas sangat cemburu terhadap Kang Taemo Jelas ia menolak mentah-mentah perkataan Minwo Sebab Shin Hari menurutnya sangat berharga Lalu teman-temannya mengajak Kang Taemo untuk memancing Kang Taemo dan Minwo sempat berduel mendapatkan ikan lebih banyak Tak sadar, Shin Hari yang saat itu sepertinya mabok air laut Minwo yang melihat Shin Hari akan terjatuh langsung merangkulnya Kang Taemo lalu tidak melanjutkan tur dan langsung pergi membawa Shin Hari pulang Minwo yang saat itu khawatir terhadap Shin Hari membuat Yura cemburu Sementara Cha Seung Hon sedang memikirkan kejadian sebelumnya Saat Jin Yong So mengungkapkan isi hatinya Dan sebenarnya Cha Seung Hon pun demikian begitu Saat melihatnya, ia langsung jatuh cinta Bahkan saat itu, ia pun ingin mendapatkan nomor handphone Jin Yong So Namun sayangnya, hari itu juga mereka tak bertemu lagi Ia heran terhadap Jin Yong So yang menyarankan Agar semua kejadian semalam itu menyuruh untuk melupakannya Sesampainya di depan rumah, Shin Hari meminta maaf kepada Kang Taemo Karena telah menyita waktunya Padahal ia melihat bahwa Kang Taemo beberapa kali dihubungi orang kantor Shin Hari kemudian keluar dari mobil Namun Kang Taemo langsung menyusulnya Dan memberitahu alasan ia melakukan semuanya Kang Taemo lalu pergi dengan sejuta harapan yang ia tunggu Shin Hari benar-benar tidak menyangka Kang Taemo mengucapkan kata-kata sejauh itu Sebenarnya saat itu Shin Hari pun demikian Jantungnya sangat berdebar saat bersamanya Ketika di kantor, kakeknya marah-marah karena fotonya Shin Hari dan dirinya sedang di hotel tersebar Kakeknya menyangka bahwa cucunya itu berselingkuh dari Shin Gemui Bahkan Kang Taemo memberikannya baju Kakeknya mengetahui itu Kang Taemo memberitahu bahwa dirinya dan Shin Gemui telah putus Amarah sang kakek semakin menjadi-jadi saat mendengar itu Karena tidak percaya, sang kakek menyuruh Kang Taemo untuk kencan lagi Cha Seung Hon menyarankan agar Kang Taemo segera berhubungan dengan Shin Hari Dan memperkenalkannya kepada kakeknya Kang Taemo lalu memberitahu Cha Seung Hon bahwa ia sedang menunggu jawaban dari Shin Hari Cha Seung Hon beranggapan Kang Taemo sepertinya sudah ditolak Sebab sampai sekarang Shin Hari tak memberi jawaban itu Sementara itu Shin Hari dan Jin Yong So sedang makan siang Di sana Jin Yong So memberitahu bahwa dirinya dan Cha Seung Hon tidur bersama Namun ia sangat kecewa dengan momen yang sangat penting itu Sebab ia sama sekali tidak mengingat kejadian semalam Kemudian Shin Hari bercerita jika Kang Taemo telah mengungkapkan perasaan kepadanya Shin Hari pun menceritakan kronologi saat akhir pekan kemarin Jin Yong So menduga bahwa semua ini akan terjadi Lalu Shin Hari memikirkan perkataan Jin Yong So Sementara itu Kang Taemo sangat bimbang sebab ia tak kunjung menerima jawaban Shin Hari Di parkiran Jin Yong So bertemu dengan Cha Seung Hon Dia berusaha bersembunyi darinya Tetapi Cha Seung Hon malah mendekatinya Dan berkata agar Jin Yong So tidak usah menghindar lagi darinya Karena ia akan menganggap kejadian itu tidak terjadi apa-apa Dan ia pun mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya Saat itu di tos serba ia juga memiliki perasaan yang sama Kemudian Jin Yong So yang masih belum percaya Mengikuti Cha Seung Hon ke unitnya Dan ia menjelaskan tentang saat malam itu kepada Cha Seung Hon Menurutnya itu tidak adil Saat dirinya menyukai Cha Seung Hon ketika melakukan itu Justru dirinya tak mengingat apapun Cha Seung Hon mendengar itu tersenyum jahat Sambil mengatakan bahwa Jin Yong So sangat imut Lalu Cha Seung Hon menunjukkan personanya Dan ia berjanji kali ini Jin Yong So tidak akan bisa melupakan ini semua Hari demi hari berlalu Sin hari belum juga memberi jawaban terhadap Kang Taemo Padahal ia juga sebenarnya memiliki perasaan Namun ia minder ketika para temannya membahas foto Yang saat itu mereka berdua sedang dimotor Dan ia membuang jauh-jauh perasaannya terhadap Kang Taemo Sementara Kang Taemo terbawa emosi saat rapat Gara-gara tak kunjung mendapat jawaban dari Sin hari Dan saat itu di kantor akan mengadakan syuting Awalnya teman Sin hari yang akan mengisi syuting itu bersama Minwo Namun temannya itu terlalu banyak memakan obat penenang Sehingga tingkahnya menjadi aneh Dan digantikan oleh Sin hari Tak lama Kang Taemo datang untuk menghadiri proses syuting itu Sambil mencari keberadaan Sin hari di sekeliling ruangan Namun betapa terkejutnya Dan merasa kesal Apa yang ia lihat di depan matanya Mereka berdua sedang syuting bersama Sin hari yang melihat Kang Taemo yang berada di sana Gugup dan menumpahkan saus Ia langsung pergi ke toilet sambil memikirkan Kang Taemo Yang pada saat itu hadir di sana Ia beranggapan bahwa Kang Taemo sedang menunggu jawaban darinya Ketika Sin hari keluar dari toilet Ternyata Kang Taemo sudah ada menunggunya Sin hari yang merasa terpojokan salah tingkah Kemudian datang Chesung Hon memberitahu Kang Taemo Bahwa kakeknya sedang mencarinya Kang Taemo saat itu juga menarik tangan Sin hari Dan mereka bersembunyi Sementara Chesung Hon menghalangi kakeknya Dengan berpura-pura tidak mengetahui keberadaan cucunya itu Di tengah persembunyian mereka Kang Taemo memberitahu Sin hari Sebenarnya ia bilang pada kakeknya Bahwa dirinya dengan Sin gemi telah putus Sin hari secara halus menolaknya Dengan menyuruh Kang Taemo segera mengikuti kencan buta lagi Dalam hati ia merasa tak pantas untuknya Seperti bumi dan langit Namun Kang Taemo berusaha meyakinkan tentang perasaan Sin hari Sebab jika ia menolaknya Ia akan terus mengatakannya lagi Sampai Sin hari mau menjadi pacarnya Sin hari pun sebenarnya memiliki perasaan Namun apa daya dengan keterbatasan mereka membuatnya sadar Saat akan pergi Kang Taemo menghalanginya Dan berusaha meyakinkannya Tapi tiba-tiba bibir Sin hari melayang begitu saja kepadanya Dan Kang Taemo menyambutnya dengan hangat Bagaimana kelanjutannya? Nantikan di episode berikutnya Bye-bye Bye-bye Bye-bye